Halo Cui, selamat datang kembali di channel Review Murah ya Di video ini aku tes main game Mobile Legends di HP Polytron RAM 7P500 HP ini harganya murah cuma Rp300.000an aja, nggak sampai Rp400.000an Tapi HP ini spesifikasinya cukup kentang, chipsetnya cuma pake Mediatek 6753 Kemudian fabrikasinya masih 28nm, inti CPU-nya 8 core Untuk baterainya juga kecil, cuma 2.900 mAh HP ini ya cukup kentang kayak gitu, spesifikasinya harganya murah cuma Rp300.000an aja Rp300.000an aja udah dapet HP yang bisa dipakai buat main Mobile Legends walaupun ngeframe-ngeframe Untuk grafik bawaannya, ini ada di grafik rendah dan di frame rate rendah bawaannya Kayak gini, jadi memang itu bawaannya rendah semuanya karena dari chipsetnya itu kentang banget ya Nih, disini dipakai buat main juga rasanya ngeframe-ngeframe banget kayak gini Dan ya apaan nih, apaan nih Kita langsung ulti aja, nah gajahnya kita Wuhuu, gilongnya double kill nih, biar gilong aja lah, disini aku ruam kok Nih, seperti ini HP-nya Dan yang bagusnya lagi, diarikas gini, HP ini tuh udah ada NFC Udah ada infrared, kemudian HP ini udah ada gyroscope-nya, walaupun gyro-nya itu gyro software atau gyro virtual Tapi lumayan udah ada gyro-nya ya, nih kayak gini Dan HP ini layarnya itu 5 inci, terus HP ini layarnya juga udah Gorilla Glass juga Resolusinya masih HD, tapi oke banget nih udah Gorilla Glass, harganya murah Cuman di 300 ribuan doang, tapi HD ya, belum full HD Oke, kayak gini buat main, rasanya buat main tuh ngeframe-ngeframe banget, ini masih di grafik rendah Kalau kita naikin di grafik tinggi rasanya gimana nih, kita coba naikin aja di grafik tinggi dan di frame rate tinggi ya Oke, kita naikin aja Disini kita santai dulu nih, kayak gini aja dulu, santai, terus kita stun, oke udah dapet kill Ngeframe banget rasanya, ya ampun Oke, nananya kita kill aja, kita jadi babi dulu Wuhh, kabur guys Oke guys, sekarang kita kabur ya guys Oke, sekarang kita santai dulu, farming-farming Disini kita mainnya rowam doang ya, kita rowam nih Rowamnya Silvana ya kan guys Ini dipake buat main tuh, untuk gerakannya lambat gitu, patah-patah Tapi oke lah, ini untuk main biasa doang, masih bisa Tapi untuk kompetitif, nge-push rank gitu, udah gak worth it banget Tapi untuk main seneng-seneng, masih bisa lah HP ini Ini, wuhh Terus multitask layarnya, di HP ini tuh bisa disentuh sampai dengan 10 sentuhan Dan box HP-nya tuh seperti ini ya, Polytron Prime 7 P500 ya RAM-nya 3GB, ROM-nya 32GB RAM-nya udah 3GB dan ROM-nya 32GB nih Kita ngendok disini dulu aja, karena nyawa kita itu cuma setengah ya Nyawa kita itu cuma setengah, mau ngelawan Hanabi disana juga gak kuat nih Pasti ada die road-nya juga nih, udih 4 orang disini nih Kalau kita majuin ya pasti mati ya kan Oke Kita santai dulu, ngendok dulu, ngisi nyawa 1 detik Nah, kita isi nyawa terus kita gas Oke, serang Serang long, serang long Serang long, nice Biar multi lo semua long Oke Edih ngeframe banget guys Wuhh Ngeframe banget Ngeframe banget Ayo kita gas die road-nya Wuhh Mantap Layla, triple kill Dih dipake batman ngeframe banget untuk war 5 lawan 5 kayak gitu Jilangnya ngetik EZ Oke, gak apa-apa ya Kita santai dulu, santai dulu Dipake batman seperti ini ngeframe ngeframe Tapi oke lah ya, namanya juga HP 300 ribuan Dipake batman udah bisa seperti ini aja, udah cukup nih Dan tentunya HP-nya ini cepet panas ya rasanya Karena HP ini fabrikasinya masih 28 nanometer Dan chipset-nya kentang Di bagian belakangnya sini juga udah rasanya itu udah panas banget nih Di bagian daerah sini Jadi untuk game jangka panjang itu gak worth it banget ya Cuman worth it 1 kali main aja 1 kali main atau 2 kali main itu bisa Untuk jangka panjang mah gak ada worth it-worth it-nya HP ini nih Oke, dapet kill Langsung kita ulti aja Eh, ulti kuat kena siapa-siapa guys Ulti kuat kena siapa-siapa nih Wuuuh Hahaha Pake Silvana kayak gini Ulti aja miss guys Sekarang kita push dulu nih Nanti kalau gak di-push bakalan lama nih Apalagi musuhnya itu MM-nya ada 2 ya Oh, 2 ya Mia sama Hanabi Jadi kalau kita gak push cepet-cepet nanti mereka itu jadi itemnya Kita kalah nih guys Delete game Oke Kita push dulu Push dulu Push dulu Kita harus buat live steal nih Lebih enak lagi pake live steal ya Kita pake live steal pake ini aja Oke Mana kita buat Konsentrate aja Biar live stealnya itu kenceng Oke Uh, nambah guys darahnya Kalau udah pake ini guys Ini skill 2 aku gak kepencet loh Ya ampun Oke disini aku udah hidup lagi ya Namanya game mati suri Kalau mati bisa hidup lagi Jadi santai kayak gini aja Ngelort aja yuk Ngelort aja Ngelort Ayo ngelort sini Ngelort Ngelort sini guys Cepet ngelort sini Ayo cepet Nah bagus Ayo ngelort Ngapain Ngelort Masa Jungler gak mau ngelort Malah ngapain Loh haya Kalau main jungler tuh ngelort Yang bener Nih aku aja yang bukan jungler Yang roham aja ngelort Bisa Dia cuman modal retri aja loh Cuman retri doang loh dia loh Ya mati lagi aku guys Ih ini apalah Ini baru masuk Kena 2 mm Kena Vexana Yaudah lah ya Meninggoy guys Kita jadiin 1 item attack Ini aja ya Jadi In konsentrat Habis itu kita buat Defense aja Mati mulu guys Kena Vexana Kestun Waduh Susah banget nih guys Yuk 11 detik lagi nih Hidup nih Semoga aja Lordnya masih sempet ya 5 4 3 2 1 Semoga aja masih sempet Oke long Mantap Double kini long Sekarang kita end Cepet-cepet aja nih Loadnya udah masuk Di tengah Lanjut Kita Kawal lordnya Wih Bagus 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 Ayo kita end Ayo kita end Bagus Nice 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 Wih di recall Recall dia guys Ayanya Recall Recall Ya ampun Oke Ini udah end nih Bagus Udah end Walaupun aku gak ngapa-ngapain Yang penting menang ya Oke Jadi kesimpulannya HP ini dipakai Buat main Mobile Legends Masih bisa Tapi untuk seneng-seneng doang Kalau untuk kompetitif Udah gak bisa banget HP ini juga cepat panas Untuk performanya Juga ngeframe-ngeframe Seperti inilah HPnya Namanya juga HP murah 300 ribuan aja Oke Jadi untuk tes main game Mobile Legends Sampai disini aja Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan Terima kasih Bye